Halo teman-teman Bang Dodeks balik lagi nih di konten Magic Chess ini kita ngambil si Shafir aja kita rencananya mau mencari Gord ya tapi bentar dulu nih kita dikasih sama si yang muntun apaan Oke ada harit ini boleh kita jual sama sukin pakai Laila aja kali ya oke prank dulu nih kita masukin aja 23 Oke takutnya ada ngintip gitu kan Oke kita keluarkan lagi nah kan mereka tiga semua gitu loh oke nah kayak gini kan Laila nya harusnya mati nih jadi kita bisa bisa mencicil ngisi tabung kita temen-temen tapi kalau kalian mau farming ngisi tabung dari Commander Raustus ini kalian bisa pakai Argus tapi by the way informasi sedikit buat kalian di atun server Argus itu ultimate itu udah tidak memberikan dua start lagi ya Jadi kalian harus puas-puasin dulu nih di original server pakai Argus ya seperti biasa kita masukin dulu hero-hero yang kurus kita intip nah Sikai Archer nih dia main Open ya dia main Alpha 3 semoga aja kita nggak ketemu lawan dia teman-teman berbahaya banget kalau kita pakai Austus ketemu lawan Open please ya Allah oke cakep banget soalnya kalau Austus ini ya gue paling males pakai Commander itu kalau seandainya kita ketemu lawan yang main Open teman-teman jadi kita sayang banget ya kita udah lostrik kayak gitu kan tau-tau kita ngulang dari awal untung ngisi tabung makanya gua jengkel banget sama Moonton Commander ini malah di nerf bukannya di buff ya lu bayangin bro kalau seandainya kita winstreet sampai sampai late game kayak gitu kan ya sama aja kita nggak pakai skill dari Commander ini hanya gua bilang Moonton ini agak sedikit konyol sih kita udah mati lima ya artinya kita udah lima start ini si Archer ini kita intip dulu oke dia masukin hero-nya tau-tau dia nge-prank kayak gitu kan oke Oh ternyata enggak Hih kita ketemu lawan dia nih untung aja ya dia masukin hero-nya teman-teman nah ini kan kita harusnya jumlahnya udah sembilan ya jadi kita bisa berharap satu lagi nih tabungnya kita udah terisi penuh ya Nah rencana kita disini mencari Gord ya teman-temannya gue berencana bermain elementalis ya semoga aja kayak gitu Nah nanti kita langsung set up aja ke arah elementalis di arena ya biar blazingan kita itu ngikutin dari di arena yang kita pakai kayak gitu loh nah mungkin kalian masih bingung kan kok gua random kok gua random kalian bisa cek di video gua sebelumnya gua udah sering banget nge-spam pakai commander austus jadi gua harap kali itu enggak bingung lagi temen-temen ini kita langsung naik level aja tuh ada Tigreal cakep banget ini boleh kita jual termasukin dulu Tigreal kalau kayak gini cakep nggak nih kita ngambil revitalis aja oke ini kita taruh di depan kalau kita intip sembilan kalau kita masukin Eudora berapa 10 oke cakep banget nah semoga kita menang lawan si Rizal ya by the way dia pakai commander mini lane skill 1 disitu one-one nya bakal lompat terus ini antara menang dan kalah nih temen-temen kayaknya sih kalah dia dapat stack dari Kadia ya bro oke enggak papa kalem harusnya sih kalah bro apalagi dia masih ada sil tuh oke enggak masalah udah kita jual aja kalah ya Nah kita menuju ke Facebook pertama nih apakah yang dikasih ku adalah mentalis bro ya diambil si gundul dong ya udah kita ngambil energi aja ya Wah sayang banget nih si gundul ini ngambil mentalis temen-temen aduh padahal rencana kita dapet gurt ya ya elah ya elah kira-kira domain apa tuh soalnya dia pakai commander boost skill 3 temen-temen tanktip dulu ya ya elah dia main gunner loh oke skillnya udah diaktifkan ayo dia ngambil apa ya udah dapet gurt ya temen-temen harusnya sih dia dapat link juga itu kayaknya mah atau kegatot ini kita kebeli dulu ini aduh itemnya sama siapa tadi ya ya sama si paramis gua nggak tahu kita disini ini menang atau kalah ini semoga aja kita menang temen-temen Oke cakep ya kalah lagi dong bro oke enggak papa kalem-kalem sayang banget ya si gundul itu tadi ngambil elementalis bro kalau kayak gini kita buat dulu kita gendut-gendut ini mulai kita ambil dulu cakep Oke ini kita aktifkan dulu empat labornya nih kita kasih energinya Oke sayang banget ya si gundul ini ya Hah udah nggak apa-apa Hai kita pindah dulu ke kanan nah kita ketemu lawan dia nih karena hero kita ada gendut-gendut dia masih kurus banget harusnya sih ada kemungkinan kita menang bro harusnya sih kayak gitu Ayo Eidora nah memang tuh oke cakep banget kita menang nih nah di arena kita kan ada Mage adalah mentalis kemungkinan besar nih kita dapat board tapi gua nggak tahu nih kita dapatnya blazingan apa gua nggak tahu dua elah make era dong Hai ada Cloud the karya langsung kita aktifkan aja dulu ya kita ngambil yang Hai grid apakah kita transisi ini temen-temen kayaknya kita transisi aja ya ini domi bagus kali ya kita ngambil domi aja kita jual aja kali ya bro ya kita nggak usah main lightboard mage kita udah gagal jangan dipaksa kita transisi aja ke arah gunner ya kita masukin dulu itemnya kita kasih oke ya semoga aja kita masih bisa menang ya oke lumayan konti oke cakep harusnya sih kita menang bro nah kayak gini kita lebih bagus fokus cari Cloud aja kita langsung tinggal aja temen-temen ya tuh ada list itu biar ya 24 apa kita aktifkan dulu feature nih kita aktifkan aja kali ya oke nah kayak gini antara Leslie atau Wanwan yang dapet nih Oke dapet Leslie cakep aldusnya mati gold kita 23 by the way kita masih kalah di sini oke enggak papa kita kalah tabung kita terisi penuh nih temen-temen semoga aja kita bisa menang ya kita fokus cari Cloud aja bro nah ada Cloud nih kita cari dulu badang tapi mahal banget bro blazing badang lagi ntar ya Oke kita ketemu lawan sidoklo Oke sakit banget lolingnya loh nggak papa nggak papa kalem 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 darah-darah si ini loh si gundul ini loh Oke kita menuju ke fatbox kedua nih kira-kira kita dikasih apa ya ya like board selesnya ambil udah kita ngambil Astro aja ya dibanding mereka yang ambil Astro Wah sayang banget tadi kalau tanesandainya kita dapet elemen Thales temen-temen kita paksa karena lightboard ini kita ngambil Astro aja ya uh ada Patrick cari dulu hidup kita nah cakep Hai taktifkan 6 gunner kali bro ya kita ngambil angkot kita ngambil angkot kita balikkan lagi kali ya kita jual ini gua enggak yakin kita bisa menang hai 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 uh sakit banget dong bro oke cakep pukul kita 10 ntar ya dijual aja kita jual kita cari lagi roh kita bro kita cari lagi roh kita bro kita asli nggak usah kali ya nah cakep blazing loh nah nah kita jual oke kayak gini dulu kita buat gendut-gendut hero kita gua nggak tahu kita masih kalah atau enggak berbahaya banget darah kita tinggal 23 nih temen-temen bro oke cakep banget harusnya kita disini menang nah di arena kita kan disini banyak banget gunner Mekera juga aktif ya ada si jawet juga ini kemungkinan yang keluar gatut nih temen-temen cuman gua nggak tahu Mekera atau wrestler yang dikasih nih hai 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 Tuhan dapat gatutkan ternyata ini kita jual aja kali ya ini semoga aja sih di krip ini tadi kasih kristal yang bagus nih temen-temen gunner boleh wrestler boleh Astro agak sedikit jauh tapi yang nggak tahu sih ini semoga aja sih gua berharap sih dapat wrestler bro tau-tau elemen tali sih kayak gitu kan please cakep jadi masih wrestler bentar bentar ya langsung naik level aja ini kita kasih wrestlernya gatutnya kita kasih itemnya langsung aja langsung aja namekera ya kita ngambil yang drain aja biar lebih sakit bro ini berbahaya banget darah kita tinggal 23 tapi harusnya sih kita bisa menang nih oke cakep lompat tot jebret nice ini saatnya kita mulai comeback temen-temen untuk masalah astro nya kita nggak tahu nih bisa atau nggak ngaktifin ya kita fokus ke arah wrestler dulu aja ini gua berharap kalau udah kita bintang 2 sih Gord nggak usah kali ya terlalu mahal kita cuma mengaktifkan mekeranya doang aja takutnya dia blazing elementalis bro jadi sayang banget blazingannya kayak gitu loh kalau malah mikir ini gimana ngaktifkan astro nya sih bisa sih masih ada harapan keluar audit astro hahahaha semoga aja temen-temennya oke kita ketemu lawan yang bermain gunner juga untung aja disitu cloudonnya belum bintang 2 cakep hmm mamam tuh nice kita mulai comeback nih temen-temen kita menuju ke Facebook ketiga nanti ya berarti ya kita masih ada satu ronde lagi gua berharap dapat satu blazing sih ados cari dulu kali ya nah oke wuhh ada badang coy ntar ya bisa sih masa kita main four six kita butuh dua kristal satu blazing kalau kita main four six temen-temen hahahaha oke kita ketemu lawan si link kalau kayak gini dengan cloudon bintang 2 gua yakin banget temen-temen kita disini udah pede banget tuh menang temen yang jadi masalah gimana caranya kita dapat blazingan lagi dari commander kita kayak gitu loh ya semoga aja kita bisa dicicil lawan musuh ya cuman jangan sampai mati bahaya banget kita menuju ke fatbox ketiga nih wuhh ada wrestler ada gunner juga sih oke cakep kita ngambil wrestler aja gunnernya nggak usah ya nah siapa tau gitu kan kita dapat blazingan gitu loh hah 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 kita langsung naik level kita aktifkan aja dulu wrestler kita ya bro ya nah pemekerahnya kita ganti taktikan dulu wrestlernya mana tadi si badang kita ngambil yang best yang tinju biar ada di mic nya oke nah kalau kayak gini kita bisa jaga-jaga nih temen-temen kita ketemu lawan si Iking kalau udah ulti kita menang nih oke cakep jebret aduh enggak dong hmm mamam itu ya ampun oke gapapa gapapa tabung kita penuh bentar ya plus blazing cakep ini boleh kita kasih ya itemnya oke kayak gini dulu aja ya tawar kita 115 harusnya sih kita udah kuat banget nih bro kita udah triple ya kalau kayak gini sih nggak mungkin deh kita bisa kalah ya harusnya sih kayak gitu hah nah tadi kita menang lawan si Rizal kan ini gua yakin banget nih bro hmm mamam oke cakep banget nah kita dapat blazingan nih biasanya kalau di round-ronde terakhir kayak gini blazingan itu agak sedikit ngawur nih temen-temen bro please muntun I love you ya ampun audit mage dong ya sayang banget bro kalo dapet astro kayak gitu mantep banget cuy ini ini kita kalah coba ya ya udah odot lagi ini dikasih wrestler enggak ya wrestler dong uastro dong uku ya bentar bro bentar bro gimana caranya kita dapat blazing lagi kita cari dulu ah nggak mungkin ya sayang banget nih jual aja saudetnya mau berapa blazing gitu kan kalau tadi odot apa blazing astro bisa 5 temen-temen loh nggak apa-apa deh yang penting astro kita aktif dengan begini sih harusnya kita udah tebal banget bro udah nggak ada lawan kayak gini mah oke satu orang kita pulangin tinggal tiga orang termasuk kita ya got enggak usah kita cari dulu hidoro kita ya udah sih enggak nih si gunung please ya ya udah kita intip dulu kita taruh depan aja si Claude ya berbahaya keciduk udah ini gua rasa kita di light game banget nih darah kita ada catcher semua tapi gua yakin sih kita harusnya menang bro mamam itu wuuh cakep banget bro Rizal juga pulang ya kita langsung double kill nih hahaha waduh sayang banget tadi mah kalau santanya tadi si odot blazing astro gitu kan kita mungkin bisa 46 cuman ya nggak mungkin juga kita nggak ada satu blazing gunner atau satu blazing wrestler ya Nah untuk lain api sendiri kita kita di sini berhasil membuat combo triple six tapi nanggung banget ya yang awalnya itu tadi kita berharap elementalis tapi ya kita tetap dapat juga sigur teman-teman ya itu dia teman-teman kalau kita pakai commander house ke sini harus bisa rotasi atau transisi jadi jadi kalian itu jangan serta-merta bermain sesuai rencana isi hati kalian jadi kalian harus bisa transisi kemanapun kayak gitu guys kemudian